Misteri kasus satu keluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi akhirnya menemui titik terang. Polisi menemukan fakta bahwa tiga korban meninggal karena diracun. Kapolda Metro Jaya Irjen Mohamad Fadil Imran mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya unsur kimiawi berbahaya, patokopi dan bekas muntahan para korban. Pelaku memberikan racun pesticida berupa aldikarp ke dalam kopi. Fadil mengatakan apabila racun pesticida tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian, dia meregaskan kasus yang terjadi di Bekasi tersebut bukanlah keracunan, melainkan pembunuhan. Diberitakan sebelumnya, lima orang ditemukan dalam kondisi lemas dan muntah-muntah, diduga mengalami keracunan di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Kamis 12 Januari 2023. Tiga dari lima orang tersebut meninggal dunia. Polisi bersama sejumlah lembaga terkait kemudian mengambil sejumlah sampel untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Pada selasa 17 Januari 2023, pihak kepolisian menangkap tiga terduga pelaku dibalik kasus keracunan sekeluarga di Bekasi. Setelah tiga pelaku diamankan, polisi langsung mendalami motif mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.